KKN Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2022 dilaksanakan pada tanggal 4 Juli sampai dengan 18 Agustus 2022 dimulai dari upacara penerjunan mahasiswa secara online melalui Youtube yang diterjunkan langsung oleh Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Johan Utama, SHM1 Sampih merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pakalongan, Jawa, Sampih terletak di selatan kota Pekalongan yang berbatasan langsung dengan desa Wonarjo di bagian utara dan timur Kecamatan Karanganyar di bagian selatan dan Kecamatan Bojong di bagian barat Desa Sampih kaya akan berbagai hasil kehutanan dan pertanian diantaranya pohon sengon dan pohon singkong Sebagian masyarakat Sampih bermata pencaharian sebagai petani dan juga buruh pabrik Tim 2 KKN Universitas Diponegoro memaparkan program kerjanya kepada perangkat desa untuk pemperoleh masukan dan saran guna kelancaran pelaksanaan program kerja tersebut Tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun 2022 melaksanakan pemberdayaan masyarakat pasca COVID-19 pada ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK, dan kelompok wanita tani seri rejeki desa Sampih Program pemberdayaan masyarakat pasca COVID-19 ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban vaksin, kebijakan vaksin, dan finansial planning Selain itu, terdapat juga pelatihan hand sanitizer alami dan budidaya sayuran untuk mendukung kemandirian pengan pasca COVID-19 yang dilakukan kepada kelompok tani wanita Selain itu, disosialisasikan juga terkait penjagaan stunting pada kelas ibu hamil yang memuat beberapa topik yaitu hak dasar anak, kebijakan pemerintah, pentingnya pemenuhan gizi, pola makan, dan asam folat serta pengaruh stunting terhadap pembangunan desa Selain pemamparan dari mahasiswa, juga terdapat materi langsung dari Kepala Puskesmas dan promotor kesehatan dari Puskesmas Monopringgo Tim 2 KKN Undip juga melaksanakan program monodisiplin yang sesuai dengan Sustainable Development Goals Antara lain, sosialisasi tenaga kerjaan, kesetaraan gender, antikorupsi, diversifikasi olahan singkong dan strategi pemasaran pelatihan pembuatan GPT alami, prestisida alami, digital marketing, serta minuman herbal Desa Sampih merupakan desa pesisir di mana sebelumnya banyak disinggahi oleh perompak dan pejudi Kemudian pada waktu itu terdapat murid Sunan Gunung Jati yang bernama Kigede Pengeluh yang diperintahkan untuk mengisiarkan agama Islam ke arah timur Pada waktu yang bersamaan, murid Sunan Muria yang bernama Mbah Kenong juga mendapat perintah yang sama namun ke arah barat Mereka berdua bertemu di lokasi mata air di mana lokasi tersebut juga dijadikan sebagai tempat peristirahatan terakhir Kigede Pengeluh atau Mbah Kiai Kulkubu Oleh sebab itu, sampai saat ini banyak warga yang bersiarah ke makam dan membersihkan diri menggunakan mata air dengan mengutarakan hajatnya yang dipercaya oleh masyarakat dapat kabul atau pesampaian Sebagian masyarakat desa Sampi bermata pencaharian sebagai petani dengan tiga kali masa panen dalam waktu satu tahun Berbagai program pengembangan desa Sampi Banyak dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPMD Seperti PKK, Kelompok Tanimanita Sri Rezeki, Karang Taruna, Muslimat, dan Fatayat Desa Sampi Desa Sampi memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang memadai Seperti PAUD, TK, TPG, dan Sekolah Dasar SD Negeri Sampi merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di desa Sampi Dengan jumlah siswa kurang lebih 150 siswa Dengan tenaga pendidik yang berkompertensi Desa Sampi memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang terletak di desa Sampi Desa Sampi memiliki wisata religi berupa makam bahkiai Kulukubu Beliau adalah penyiar agama Islam pertama yang ada di desa Sampi Makam tersebut ramai ditetangi oleh masyarakat desa Sampi dan sekitarnya Karena dipercaya mampu mengabulkan keinginan dengan melakukan pembersihan diri Menggunakan sumber mata air yang ada di makam tersebut Sumber mata air ini tidak pernah habis meskipun di musim kemarau Desa Sampi juga memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan sangat cocok untuk budidaya komunitas singkong Di sepanjang jalan terdapat ladang singkong yang rimbun dengan dua varietas unggul Yaitu singkong gajah dan singkong mangu Singkong gajah yang memiliki rasa pahit dijual ke pabrik-pabrik penggilingan tepung Sementara untuk singkong mangu yang rasanya manis Dimanfaatkan oleh warga desa Sampi untuk dijadikan sebagai olahan pangan seperti getuk dan kape Desa Sampi yang memiliki potensi pangan lokal berupa singkong Membuat warga desa Sampi memanfaatkannya menjadi olahan tape dan getuk Olahan ini dikemas secara sederhana dan dijajankan di pasar-pasar tradisional Yaitu pasar lunak linggo, kedunguni, dan warung-warung yang ada di sekitar desa Sampi Proses pembuatan olahan singkong ini dilakukan secara tradisional Untuk mempertahankan kualitas rasa yang unggul secara turun-temurun Sebagian warga desa Sampi memanfaatkan lahannya untuk sektor pertanian dan perkebunan Namun sebagian lainnya memanfaatkan tanah dari lahan tersebut untuk dijadikan batu bata Produksi batu bata dilakukan setiap hari dengan menghasilkan sebanyak 500 hingga 1000 buah batu bata Kemudian batu bata tersebut dipasarkan secara langsung kepada masyarakat sekitar untuk dijadikan bahan bangunan 60 hektare lahan di desa Sampi digunakan untuk pembangunan pabrik sepatu naik yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2024 Saat ini proses pembangunan masih berlangsung Korporat social responsibility dari pabrik sepatu naik direcanakan akan menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar pabrik tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pemerintah desa Sampi Saya Ika dari sektes desa Sampi Mewakili untuk kinerja KKN di desa Sampi Untuk selama ini KKN di desa Sampi sudah sangat membantu dan sangat melengkap untuk pemerintahan desa Dalam pelakukan pelaksanaannya juga memenuhi target dalam tugas kinerjanya juga sudah bagus Kemudian juga kami berterima kasih kepada teman-teman anak KKN Bahwasannya dalam pelaksanaan pemerintah desa sudah sangat membantu Kemudian juga mendampingi kami semoga ilmu yang didapatkan di dalam desa Sampi Bisa bermanfaat dan baik untuk PKN undib untuk masa depan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mira, Ketua Tri Penggerak PKK Desa Sampi Mengucapkan terima kasih kepada DATK KKN Yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengalamannya kepada ibu-ibu warga masyarakat desa Sampi Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan warga masyarakat desa Sampi Terima kasih Perkenalkan nama saya Rianti Saya selaku kader di Osenyu Dengan adanya KKN undib Saya mewakili para kader Mengucapkan terima kasih Atas masukan, bantuan, dan program kerja dalam bidang kesehatan Seperti pencegahan cetanting pada kelas ibu hamil Dan bantuan dalam kegiatan pian posyendu Datang akan pergi Lewatkan berlalu Lewatkan berlalu Ada kan tiada bertemu Akan berpisah Awalkan berakhir Terbitkan tegelam Pasang akan surut bertemu Akan berpisah Hei Sampai jumpa di lain hari Terbitkan tegelam 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 Terima kasih.